Untuk memberikan ruang kepada anak muda bernama Ahaya ini, untuk mencari formulasi bagaimana membinarkan, mengangkat kembali partai yang Anda sudah dirikan, tidakkah diberikan ruang untuk itu? Saya kira tidak menyelesaikan secara internal, tapi kan itu belum final Pak, ini tadi Pak Hersagi mengatakan masih ada mekanismenya, bawa ke Dewan Partai, itu kalau sudah pemecatan bos, ini bukan persoalan pemecatan, ini persoalan masalah yang timbul, kalau itu kita juga selesaikan dulu, dari mulai awal sampai sekarang, dan Anda tahu Anda pernah ikut di Partai Demokrat, pernah nggak ada sistem pemecatan kayak begini, nggak pernah, ada, ada mekanismenya, Ketua Pendawan Pengawas, Mengawasi dan memanggil Assalamualaikum Wr. Wb Pengelolaan Partai Politik di Indonesia hari-hari ini Memang tetap harus kita upayakan, ada perbaikan Atas nama pendekatan Textbook Ada beberapa penyakit Yang mengingapi Partai Politik Dimulai dari bagaimana yang namanya rekrutmen Kemudian bagaimana Apa Penyikapan Partai untuk kader-kader untuk jabatan-jabatan pabrik Ada lima totalnya Hari ini ada isu yang menarik dari Demokrat Saya lebih memilih untuk mengangkat soal ini Untuk menunjukkan kepada kita bahwa Partai Politik kita sedang belajar Dan seharusnya seperti itu Saya mengundang lima orang untuk berbicara tentang apa sebenarnya yang terjadi di Partai Demokrat Partai yang pada beberapa tahun yang lalu Merajai pentas politik kita Pernah mendapatkan kursi 148 Kalau enggak salah Luar biasa sekali Pada periode pertama saja mereka hadir sudah langsung mendapatkan 56 56 Dan kemudian hari ini Realitasnya seperti ini kita akan membahasnya nanti Apakah itu berhubungan dengan bagaimana Partai Politik itu dikelola Saya akan memberikan pertanyaan dulu kepada Pak Hersaki Dari Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Saya melihat Anda banyak mengeluarkan statement Pak Hersaki sebenarnya Apa pertimbangan Partai Demokrat hingga kemudian Memecat 7 orang Kadernya yang notabene adalah pendiri Kita akan berdebat nantinya tentang Apakah pendiri itu Dikenal Dikenal Tanda petik Di dalam struktur Partai kita Dan bagaimana cara menghormati itu Itu kita akan bicara banyak nanti Tetapi saya mau tanya dulu Sebenarnya apa alasannya Ini orang-orang yang Anda pecat Pak Marsuki Ali Pak Ahmad Yahya Tri Yulianto Pak Darmisal Yusudarto Yusudarso Sopatila Dan Johnny Allen Ada yang saya tahu ada 6 Mantan anggota DPR Dan satunya itu adalah mantan Wakil Sekien Apa yang terjadi Pak Hersaki Jadi begini Sebenarnya sudah cukup jelas Kita sudah sampaikan juga Bahwa ada 7 kader yang kami pecatan 26 Februari lalu Ya pertimbangannya 6 itu adalah terlibat dalam Gerakan pengambil alien kepemiliran Partai Demokrat Yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan Ini kita terus Yang menurut para kesaksian ini Kesaksian para kader kami Yang diajak pertemuan itu Kemudian yang kedua adalah Karena ada pelanggaran etika Yaitu Pak Marsuki Ali Pelanggaran etika Sedangkan untuk 6 orang yang dipecat Ada Bang Tri Yulianto Ada disini orangnya Ada Bang Darmisal Ada Darmisal juga Ada Ahmad Yahya Ada Johnny Allen Ada Sofatila Ya juga ada Yus Sudarso Ya Nah jadi Kenapa ada pemecatan ini Ya karena sudah cukup jelas sebenarnya Bagaimanapun GPK-PID ini kan Gerakan pengambilan kepemimpinan ya Partai Demokrat Yang tidak sesuai dengan ADRT juga gitu loh Kenapa Mereka terus bolak-balik Mendenggungkan untuk Satu Melakukan KLB KLB katanya untuk Mengganti ketua umum yang baru Mengganti ketua umum saat ini ya Dengan ketua umum yang baru Karena merasa bahwa Kepimpinan saat ini Sedang jelek-jeleknya Atau hancur-hancurnya katanya Ini yang selalu didengung-dengungkan gitu Ini menjadi Tapi kan ini kan sebenarnya kebohongan publik Kenapa kebohongan publik Jelas-jelas begini nih Kita bisa lihat bahwa Dalam satu tahun terakhir justru Satu elektabilitas Survei Patan dan Muka Justru lagi naik-naiknya nih Kita sempat decline segala apa Tapi ini lagi proses naik Oke Sehingga ini mereka bilang Survei jelek Bisa jadi elektabilitas jelek Ini gak akan lulus nih Katanya kalau di 2024 Nah ini kita sedang naik-naiknya gitu Justru survei ini dalam setahun terakhir Sehingga pertanyaan Alasan pertama Bahwa perlu ada KLB Itu patah Udah dengan jelas Yang kedua kita bicara Mengenai pilkada Pilkada kita menang 48% Dan kader kita total Ada 65 kader yang menang Kami punya datanya Mungkin disini Bang Boyko Juga punya Karena mantan BPUKK ya Bahwa dalam 5 tahun terakhir ini Punya 65 kader Menang dalam satu pilkada Itu adalah yang terbesar Dibandingkan yang sebelumnya Total kader yang menang Antara 2015 sampai dengan 2018 Tidak sebanyak ini gitu Nah ini kan juga suatu Semangat baru Padahal ini baru saja Mas Ahaya ini baru saja nih Menjabat sebagai ketua umum nih Di bulan Maret Baru bekerja mulai di bulan April Kemudian Alhamdulillah Dan kerja keras bersama semua kader Ini kita bisa terjadi nih Kemudian ada hal lagi Yang berbeda mungkin Dibanding ke pengurusan sebelumnya Adalah bahwa Kader-kader kita Pengurus kita Itu punya semangat yang luar biasa Saya lihat sekarang Dalam konteks apa? Kita fokus nih Berkoalisi dengan rakyat Bukan lagi jargon Tapi kenyataan Kenapa? Dalam sejak pertama beliau memimpin Tidak lama Tanggal 15 beliau terpilih Tanggal 23 itu sudah keluar instruksi pertama Ayo kita bantu pemerintah Dan bantu masyarakat Tauan Corona Dan beliau sudah mencontohkan sendiri Langsung menyumbang dulu Kemudian Mengajak kepada sukader Untuk menyumbang juga Kemudian ada lagi bakti Demokrat peduli dan berbagi Ada semangat Kebersamaan nih Jadi bukan Mesti wah Mesti jor-joran Tapi cukup Ya kita mampunya apa Kita lakukan Ini nih Yang lagi bagus Ya saya paham Tapi saya mau mengatakan begini Susah loh mencari kadar Benar Susah loh untuk Meyakinkan orang Untuk masuk pada sebuah partai Setuju Kenapa Anda Justru menendang orang Yang apalagi orang-orang ini Punya Basis masa yang kuat Marsuki Ali Sebagai Ketua Mantan ketua DPRRI Pak Tri Yulianto ini Mantan angkota DPRRI Sudah disuruh terbanyak Dua Iya Kemudian Pak Joni Allen Yusudarso mantan angkota DPR Pak Sof Patila itu sendiri Pernah Membuat sebuah catatan Membuat Apa Al-Quran terus Tetapi itu adalah catatan Yang saya mau katakan Kenapa justru harus Tindakan pemecatan yang dilakukan Jadi Kami ini kan Tidak bergerak dalam Ruang kosong Kalau namanya Partai politik Ada publik Dan juga kami punya kader Kalau kita bicara Demokas sebagai suatu rumah Ini rumah sama Rumah kebersamaan Rumah kita semua Kita lagi nyaman-nyamannya Lagi sibuk membantu Masyarakat yang terdampak Pandemi dan juga bencana Tapi kemudian Tahu-tahu kok ada yang Susah juga Kita bicara Yang lebih enak Bahasanya Berkomplot kita bicara Dengan pihak luar Mau mengganti Kepemimpinan yang sah ini Pada kepemimpinan ini Setahun juga belum Dan dibilang Dengan alasan-alasan Yang sangat tidak masuk akal Dan fitnah Nah kemudian Kader-kader ini pun Yang diajak bertemu Dengan sosok Oknum kekuasaan tadi Oleh beberapa orang kader Memang kebetulan Tiga orang ini Tidak ada nih Dalam pertemuan-pertemuan itu Yang beberapa ketemuan Yang kita dapat Kesaksiannya gitu kan Yang saya Yang sudah dibuka di umum ya Yang BAP yang lain Yang kita masih simpan Itu Menggunakan Tipu daya Karena pada saat Ngajak bertemu Bukan bicara mengenai KL Biar rencana awalnya Tapi menelpon Ayo kita mau ngasih bantuan Buat bencana Katanya Ya kan Kita mau ngasih bantuan Buat urusan pandemi COVID Tapi begitu ketemu Kok tau-tau bicaranya Malanya Demokrat lagi hancur Kenapa Anda tidak berpikir Seperti ini Mereka Akhirnya harus berbicara Kepada orang lain Karena Di internal Anda sendiri Tidak didengarkan Atau tidak ada ruang Untuk itu Apakah seperti itu Pak Peristiwanya Kalau saya sih Berasa tidak Karena apa Ketum Ahaye Tahu informasi Mengenai GPK PD ini Bahwa ada pertemuan Dengan oknum kekuasaan Yang diinisiasi oleh Sejumlah kader Dan mantan kader Ya Itu justru dari Ketua DPC kami Yang di daerah Yang diajak ketemu Kemudian Whatsapp Ijin ketum Kami ingin melaporkan Blah-blah-blah Karena ada begini Kalau misalnya kita bicara Mengenai komunikasi Yang mandak gitu loh Ini even ketua DPC Mohon maaf Berapa sering ketua DPC Dapat respon Dari ketum-ketum sebelumnya Secara langsung gitu misalnya Ini kan sederhana ini Jadi pada saat bilang Ada sumbatan komunikasi Loh Ini kami tau GPK PD Justru dari ketua DPC Yang diajak ketemu kok Kemudian setelah itu Banyak sekali Mengalir informasi itu Datang ke kami Hanya memang Kalau dari kami Begini aja sebenarnya Masih terbuka Orang komunikasi kok Ya Karena habis dari sini Kan ada pemecatan Masih ada mekanisme Ini mahkamah partai kok Oh Masih ada mekanisme Ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Undang-Undang nomor 2 Artinya teman-teman yang dipecat Masih bisa kembali Oh iya masih bisa Terbuka aja Ada sarat gak dari DPP Wah kok kami sih tidak ada sarat Yang penting ikuti aja proses Iya kan Tapi yang pasti kan Ada desakan yang luar biasa ini Dari teman-teman ini Anda tidak menjawab pertanyaan saya tadi Sebelum saya pindah ke teman-teman yang lain Iya gimana Kenapa tidak berpikir Bahwa mungkin ada komunikasi yang macet Di internal Sehingga mereka mencari Inang Atau mencari teman Atau mencari sahabat Yang bisa mendengarkan Kisah-kisah mereka Karena di internal Tidak ada ruang untuk berbicara Dan tidak ada ruang untuk berdiskusi Tidak pernah dipikirkan seperti itu Kalau kami melihatnya Ya gimana ya Kalau bicara mengenai ruang untuk diskusi Sebenarnya banyak Banyak ya Momen-momennya itu ada Iya kan Bahkan kalau misalnya lagi di DPP pun Ya mas Ahye itu Menuju ke ruangannya pun Siapa aja mencegat itu Bahkan ngajak ngobrol Ya itu bisa kok gitu loh Pertanyaannya tinggal mau atau tidak gitu Bahkan kayak orsap aja Misalnya ada bang Kayak disini ya kan Orsap-orsap yang lain ketemu dengan ketup Juga ada kok Momen-momen ketemu Diskusi segala apa Ada kok gitu Bahkan sebelum Kejadian ini Sebelum terbuka ada ini Nah sehingga Kalau dari kami melihatnya adalah bahwa Ya bagaimana rumah ini kan bukan Ini keputusan bukan dari DPP aja gitu Tapi ada desakan dari teman-teman di daerah Di DPD dan juga di DPC Yang merasa Kurang nyaman nih gitu loh Dengan situasi ini Kenapa kok Anda Merasa pengen memperbaiki demokrat Kenapa Anda nggak datang dulu Ngobrol dulu Diskusi dulu gitu Jangan malah cuop-cuop di luar Atau malah kemudian Berkolaborasi dengan luar Dan membuat Maaf nih Ini ada yang jadi masalah besar Karena ini tipu daya gitu loh Mengajak yang di daerah datang itu Menggunakan tipu daya tadi Tadi aku mau bantu bencana Tapi kemudian ternyata Disitu bicara KLB Kemudian kalau mau dukung KLB Akan dapat insentif Money politik Maupun kekuasaan Bahkan termasuk Kalau misalnya Dia bukan anggota DPRD Dia bisa Yang PRD-PRD saat ini Bisa di PAW Saya tanya ke teman-teman yang mendukung KLB Atau yang di pecat Saya mulai dulu dari Pak Tri Yulianto Anda salah satu pendiri Bersama dengan Pak Max Dan kemudian dua kali Menjadi dua pria dan kota DPR Terutama di masa-masa Suksesnya partai demokrat Tapi kemudian Anda di pecat Apa yang terjadi Sampai Anda di pecat Mas Akbar Setelah saya mendengar di pecat Saya ketawa-ketawa Oke Jadi menurut himat saya Apalagi setelah saya membaca Putusan Surat putusan Dikai macetan itu Itu tidak punya makna Bagi saya Tidak punya arti sama sekali Yang pertama adalah Kita tahu lah Tipologinya Pak S.B ini Kalau mau nabok orang itu Tidak pernah langsung Dia gunakan Dia kumpulkan DPD dulu 34 Seolah-olah ada desekan Udahlah yang kader-kader itu Mbak Lelo segala macam Pengkhianat Blah-blah-blah Pecat Iya kan Nah Saya maklumlah itu Saya hormat dengan Pak S.B Dan kita tahu persis Pak S.B Ini tipologinya seperti apa Oke Dia tidak pernah frontal gitu Selalu menggunakan pihak ketiga ya Begitu saya baca SK-nya Tahu nggak Yang teratangan bukan seorang ketua umum Pak Bal Siapa yang teratangan Yang teratangan sekjen atas nama ketua umum Ini saya kata lebih fair harusnya ketua umum dengan sekjennya Yang teratangan Ini bagi saya itu Bukan persoalan bagi saya Nggak punya makna Perlu saya sampaikan Pak Saya ini punya tiga KTA Pak KTA-nya Pak Profesor Budi Oke KTA-nya Hadi Utomo KTA-nya Anas Dan KTA-nya Pak S.B.Y. Nanti akan saya perjelaskan Kenapa saya nggak mau Di dalam KTA Partai Demokrat Tidak ada di situ jangka waktu Berlakunya sampai kapan Iya kan Kalau misalnya Kalau misalnya di Indonesia Mau dicabut KTA saya KTA man yang bisa dicabut Karena setiap ketua umum Dia membuat produk sebuah KTA Itu untuk menjaring Pemilih-pemilih baru Ya untuk masuk dalam Partai Demokrat Bagi saya Saya dari nol Makanya saya punya tiga Tiga-tiga orang inilah Yang betul-betul saya hargai Termasuk Pak S.B.Y. Saya hormat Tapi saya tidak sempat bikin KTA Yang dibikin oleh Pak S.B.Y.Y. Saya pikir tiga ini udah cukup Karena sejarah pertorehan Partai Demokrat Di kancah Pulih Tansunan Ini di tiga orang ini Di samping ada nama S.B.Y. Tapi makanya ketika pas dipecat Yang mana mau di dasar Sementara KTA Di dalam KTA ini tidak berlaku Tidak berlaku Masa berlakunya Dika disebutkan sekian tahun Artinya menurut tema saya Pak TK ini berlaku sumur hidup Itu satu Yang kedua Kalau dipakai alasannya Sebagai Apa namanya Pengkhianat Bahasa kasar yang terungkap Gerakan pengacau Berkolaborasi dengan Orang luar untuk melakukan kudeta Saya ketawa Yang pertama begini Saya ini Triulianto Tidak punya suara Yang berhak Mengusulkan Kongres luar biasa Pemilik suara DPC DPD Dan DPP Triulianto di luar sistem Di luar sistem Ya kan Tapi masih bagian dari Partai Demok Masih Karena saya Gak mungkin lah Pak Saya keluar dari demokrat ya Terus hanya persoalan-persoalan Yang remeh Tapi ketika ini Partai lama-lama Keluar dari jalur Otomatis terpanggil Naruhi politik saya Keluar dari jalur? Keluar dari jalur Jalur apa yang keluar dari? Pacun politik kita Partai ini dibangun Sebagai partai modern Oke Partai terbuka Humanis Ya kan Dan bukan partai Keluarga Bukan partai Tira Bukan partai Oligarki Kekuargaan Bukan dinasti Itu komitmen awal Saya tahu persis Jadi kalau Mas Jagini Tahunya kan kemarin ya Kalau saya ini tahu Jadi makanya Saya berbicara Sesuai dengan Historikal Sejarah partai ini Jadi Ketika di dalam perjalanan Pak SB ini Pernah menjadi ketua umum Yang menjabat presiden Ini logika yang kita pakai Pak Beliau seorang presiden Menjabat Ketua umum Paska Anas Ubarningrum Kena masalah Satu kali Jadi ketua Memilu 2014 Drop Dari 20 Ke 10 persen Paska beliau Tidak jadi penjabat Tetap masih menjabat Ketua umum Pak Jatuh lagi Ke angka 7 persen Apa artinya? Artinya bahwa Publik Itu tidak menerima Menolak Kepimpinan partai Yang dikumpungi Oleh keluarga Pak Bapaknya Ketua umum Anaknya Sekjen Ini Ini semua Ini rakyat itu Tidak bodoh Pak Baru pertama Dalam sejarah Perpolitika Indonesia Dari Saat pemilu terbuka Dari 1955 Bapaknya ketua umum Partai politik Bapaknya ketua umum Partai Anaknya Sekjen Terus kemudian Hasil KLB kemarin Bapaknya Majlis Tinggi Anaknya ketua umum Anak yang satu Menjadi ketua praksi Merangkap wakil ketua umum Merangkap wakil banggar Ini aneh Coba tunjukkan saya Pak Akbar Partai mana yang Di seluruh dunia ini Inilah yang menjadi Kerisauan kami Sehingga Dari daerah-daerah Juga merasakan Cuma daerah-daerah kan Tidak berani Pak Daerah-daerah berani Yang ketemu Yang sinorsi-norsi ini Inilah aspirasi Aspirasi ini Menjadi akumulasi Ditumpahkan semua Ini yang kita serat Tapi kan Anda pendiri Betul Anda pernah menjadi Bagian elit Dari Partai Demokrat Kenapa tidak langsung Pada Pak SBY Untuk protes Satu perangkali Mengajak berbicara Pak Sbar 15 tahun Kita kumpul Sama Pak SBY Saya yang tidak mau tambah Tidak mau kurang Yang namanya Dipanggil kecikias Ini Mas Yaki juga Kalau mau jujur Ngomong disini Tidak ada yang namanya Dialog Interaktif Interaktif Jadi kita diundang kecikias Hanya Hanya mendengar Nasihat Pidato SBY Setelah itu bubar 15 tahun Pak Itu loh Kalau saya sudah maklum Banget ini Pak Bagaimana mungkin Partai ini mau besar Kemarin sudah dikasih tahu Kebetulan ada salah satu Perwakilan kami Yang dipecatin Dipanggil ya Kecikias Sudah sampaikan Oleh Bang Juni Allen Kepada Pak SBY Kita ini cinta Bersama Partai Demokrat Yang besar Pak Terus kemudian Mas Yaki mohon maaf nih Menyinggung soal Surupi Surupi ini tidak tepat Karena pemilu masih jauh ya Yang kedua Lembaga Surupi Yang dipakai acuan Oleh Mas Yaki kemar Itu lembaga Surupi Yang tidak tertantum Di dalam KPU Yang ketiga Belum lama ini Ada Litbang Kompas Ada Indobarometer Ada lembaga lain Itu seperti Terus kemudian Turun Pak Ya Turun Saya ini kan sekarang Sudah di luar Pak ya Saya berdoa Mudah-mudahan Electoral threshold Di DPR ini Tidak dinaikkan ya Kalau dinaikkan Jadi 7% Selesai ini barang Selesai kalau masih Kayak begini Pola kepemimpinannya ya Pak ya Terlalu eksklusif Saya tidak anti Dengan AHY Pak Saya tidak anti Saya cinta Di anak The Rising Star loh Di Partai DPR Cuma terlalu cepat Untuk dijadikan Ketua Umum Jim Terlalu cepat Sebagai orang muda Di dalam partai Belumlah Belum satu Jadi ketua umum partai Jimmy Setiawan Sebagai BPOKK Apa yang kamu katakan Ya tidak ada Yang Apa ya Dialektika yang terjadi Hari ini kan Dialektika yang Wajar saja Di dalam setiap partai politik Kalau Tadi dikatakan oleh Mas Tri bahwa Ada kekecewaan Kekecewaan Semua partai Mengalami ini Ada Ada lompatan Ada naik turun Cuman Sikap Yang tegas Diambil oleh partai Dengan Mempanismen 7 kader tersebut Itu bukan Sekedar Pilihan DPP Tapi Desakan dari bawah Kalau itu Dianggap sebagai Sebuah skenario Yang didesain Salah besar Kebetulan Saya yang berkeliling Aku baru saja pulang Dari Papua Baru saja Dua malam kemarin Pulang dari Papua Dan melakukan Rekorda Di saat Sama jawabannya Dengan Pak Hirzaki Tadi bawah Di saat Kawan-kawan punya Libido tinggi-tingginya Dalam membangun Partai ini Konsolidasi Kedalam Begitu tinggi-tingginya Ada gerakan Yang Dilakukan oleh Sekelompok Kader Tidakkah itu Biasa Jadi Kalau misalnya Di dalam partai politik Karena partai politik Menjadi biasa Menjadi biasa Ketika kritiknya Menjadi biasa Ketika kritiknya Kedalam Tapi menjadi Tidak biasa Ketika melibatkan Pihak eksternal Yang tanda kutip Hari ini Menjadi pertanyaan besar Kalau tadi Bang Agbar Katakan bahwa Tidak ada teman curhat Soal besar Iya dong Bung Boi ini adalah Teman saya yang Sama-sama berjual Dari generasi Generasi kedua Bung Boi ini Sering sekali Berkomunikasi dengan Pak SBY Bu Ani Waktu beliau masih ada Online kok Semua online kok Kalau dikatakan Ada pintu yang ditutup Pintu mana yang ditutup Saya Saya tiap saat Berkomunikasi Berkomunikasi dengan SBY Berkomunikasi dengan Masjahai Tapi Oke Tim Sebagai Orang muda Saya mengenalmu Amat sangat Apa tanggapanmu Menyangkut dengan Gugatannya Pak Tri tadi Dan sebenarnya Itu adalah fenomena Yang semakin Menggejala Di partai politik kita Tentang Oligarki Partai politik Yang kemudian Turunannya bernama Dynasty Anda tidak terganggu Dengan itu Ya sama sekali Tidak terganggu lah Kalau itu kehendaknya Semua pemilik hak suara Bagaimana Justru kalau Pemilik hak suara Sudah Menyatakan itu Yang diberikan Dimandatkan Dan kita tolak Ya kita Mendelegasi Jadi gini aja Pak Akbar Kalau bisa saya menambah Karena ini menyakut Pemanjatan Ini sebenarnya Sejarah pengulangan Pertama Pemanjatan kami Kami tidak tinggal Tidak berdiri Diam Kami akan menggugat Perkara masalah Juni Allen ke Tun Kita ke pengelian negeri Termasuk Kita gugat Termasuk Hasil-hasil Keputusan KLB Yang kemarin Malah saya menilainya Bahwa KLB Yang menghasilkan HAY sebagai retombol KLB Kongres Kongres Kongres-kongresan Untuk menetapkan AHI Karena semua itu Produk-produknya itu Semua tidak Dijalankan Sesuai mekanisme Anggaran dasar Yang kedua Begini Persoalan Ini Hanya Mengulang aja Sejarah Pak SBY Harusnya belajar Dari sejarah Yang pertama Sejarah Pertama ketika Pak SBY Yang juga Presiden Republik Indonesia Terjadi Kongres pertama Di Bali Pak SBY Awalnya itu Mendukung Soekartono Tapi Nyatanya Di 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 Balik Yang menang Hadi Utomo Kongres kedua Di Bandung Melahir Apa yang ingin Anda katakan Dengan itu Belajar Berkenalaman Apa yang menjadi Keinginan SBY Termasuk Menempatkan Ahiyah Sebagai Ketua Umum Ini gak belajar Di pengalaman itu Nah ini kita akan Dia akan kalah Tiga kali Insya Allah Apalagi saya ini Orang jolim Dia yang didolimin Orang yang terjolimin Insya Allah Doa orang terjolimin Terus saya gak pernah Lepas dari tahajud Saya coba Ngeduk kepada Allah Pak Max Pak Max Ini manipulasi ini Ini dua kali ngomong Saya baru dong Dua kali ngomong Pasal ini dua kali ngomong Tantar dulu Saya mau tanya Sama Pak Max dulu Pak Max Oke Bagus ini Manipulasi fakta ini Boy Anda sebagai ketua umum KMD ya KMD Angkatan muda demokrat Oke Punya hak suara Punya hak suara Tapi kemudian Anda mendukung Gerakan Atau langkah teman-teman Untuk melakukan KLB Dan seterusnya Kenapa? Ada apa? Flashback kebelakangnya Oke Pasca Kabinet Mas Agus ya Oke Diumumkan Segala macam 6 bulan Setelah diumumkan Setelah saya mengalami Proses dan saya juga curhat Madimi ya Artinya blablabla Akhirnya saya memutuskan Untuk mengundurkan diri Ini pilihan politik Sebagai Dewan Pimpinan Pesekadamu Oh oke Jadi diantara kawan-kawan Yang mengundur diri itu saya Oke Karena ada berapa alasan ya Yang jelas Saat itu posisi saya Ya sudah lah Sementara ini Saya pikir saya koling dong Tidak berpolitik dulu Karena masalah pandemi Dan lain-lain Itu Karena pandemi yang Sangat luar biasa Segala macam Lalu saya pikir Saya juga menenangkan diri saya Karena kenapa? Karena partai pertama Yang melahirkan saya Yang membesarkan saya Demokrasi Demokrasi Oke Proses 6 bulan Setelah pemerintahan Atau kabinet Mas Agus Oke Pasca Itu Itu persis Sekitar tanggal 10 September Satu hari setelah Belang tahun Nah Pasca itu Kurang lebih 5 bulan September Terjadi kejadian sekarang Bahwa ada Proses 5 bulan Yang terlewati Nah tiba-tiba Ada isu Tanda kutip Bahwa ada gerakan KLB Segala macam Kudeta Dan bla 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 Sebenarnya saya udah Nggak lagi mau Bang Untuk Bicara Tentang demokrat Bagi saya Ketika saya memutuskan diri Kembali Mas Teri bilang Bahwa saya memutuskan diri Untuk tidak lagi Sebagai Anggota Sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Itu mekanisme yang panjang Secara psikologis Tentunya Kenapa Tentunya saya harus Dalam doa saya Segala macam Apakah saya harus Mengambil pilihan Untuk tidak menjadi lagi Bagian dari demokrat Dan tanda kutip Sebagai Dewan Pimpinan Pusat Lalu apakah saya harus Mengundurkan diri Padahal itu rumah Yang melahirkan saya Kuatlah Memperlukan batin Tapi Keyakinan Akhirnya menjalankan saya Untuk terus melakukan hal ini Proses 5 bulan berjalan Segala macam Lalu ada dinamika politik Balban terjadi demokrat Lalu saya Berkomunikasi Ada teman-teman Senior-senior Yang coba untuk Ngajak diskusi Ini Ini setelah Pasca ribut ya Pasca ribut ada Katanya Mr. M Segala macam Diskusi Diskusi Tentang apa sih Marwah Dari niatan kawan-kawan Tentang KLB itu Dijelaskan Segala macam Lalu saya tertarik Tertarik saya Bukan pada Persoalan disitu Ada Mr. M Atau apapun Tertarikan saya Disitu ketika Bahwa Ada Poin-poin yang sangat Prinsip Yang dikankangi Oleh siapa Ini oleh Salah satunya Mungkin Mas Agus Agus Hari Murti Terlepas misalnya Ada mekanisme sebelum itu Tapi Saya terlihat itulah Karena itu Masa Bapak Saya pengen tahu Yang dikankangi itu apa Oleh Mas Agus Saya sebagai Peserta dan Pemilik suara Persoalan yang terjadi Di Kongres Kita tutup mata Saat itu Karena saya anggap Ini bagian dari Keinginan baik kita semua Dan saya tidak Pernah untuk Untuk Pro kontra dengan Mas Agus Dan Bapak Tidak pernah Itu Itu jelas terjadi Namun ketika Komunikasi sama teman-teman Sama senior-senior Saya lihat ada yang Keliru dan keluar Dari Fatsun Organisasi Pertama Saya katakan bahwa Mas Daki Sorry ya Apa Suasana kebatinan Ini harus diakui Mas Daki Saya orang di dalam Suasana kebatinan itu Terganggu Bukan karena Persoalan Mas Agus Secara pribadi Tapi karena lingkaran Jimmy pun mungkin Tidak usah berkata Tapi hatinya Karena lingkaran Ya itu ya Lalu pernah saya sampaikan Lalu itu sama Bang Ariman di Malarangnya Paskah saya mengiripkan Setelah penggunaan diri Bahwa Bang Tercipta pengkotak-kotakan Maaf loh Mana yang orangnya Ahaya Mana yang tidak Ini dirasakan Jelas sekali loh Tidak cuma diri saya loh Kauan-kauan Nah Itu satu dasar ya Bang ya Tapi tidak terlalu prinsip ya Tapi menjadi prinsip Ketika itu dilakukan terus Karena kenapa? Karena Saya menjawab Apa yang dikatakan Mas Yaki Agak mulai Kurang humanisme Di organisasi Ini saya cuma untuk Mengkritisi Bukan mengkritik ya Lalu Kalau Mas Yaki bilang Bahwa Mas Agus Tanda kutip Ketemu sama teman-teman Di DPP Nyapa Segala macam Malah itu yang saya sampaikan Sama Mas Mada Empat jam Saya Mas Mada Sebelum saya mengambil Keputusan untuk Babung disini Empat hari Lima hari sebelumnya Itu saya sampaikan Empat jam Saya sama Mas Mada Mas Mada Diperintahkan Mas Agus Ketemu saya Untuk diskusi ya Itu saya sampaikan Mas Mada Bahwa suasana ini loh Yang harus dirubah Ekslusifitas Mas Agus itu harus dirubah Lingkaran loh Ini bukan Mas Zaki loh Saya gak akan tunjuk ya Mungkin bisa dijawab secara pribadi ya Lingkaran ini loh Yang menjaga komunitas kawan-kawan Yang menjaga humanisme akhir terganggu Saya tertarik dengan Kata Boy tadi Ekslusifitas AHY Seperti apa bentuknya Gini Kita 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 mungkin Agak Memaknai bahwa Kita sama-sama muda Mas Agus muda Tentu saling belajar ya Sama belajar Cuman bagi saya PR Mas Agus Sangat kuat ketika Dia harus dan wajib belajar Dari pemimpin sebelumnya Kita lihat kesederhanaan Pak Subur Budi Santoso Kita lihat juga sama ya Kepimpinan Pak Kita lihat tentang jiwa dan Dan nasionalisme Seorang namanya Bapak Sudah mengunduk Abang Yudhoyono Ketika beliau memimpin ya Nah ini menjadi Mungkin Rekomendasi Artinya Mas Agus memiliki Tiga rekomendasi Terhadap pemimpin sebelumnya Saya tidak bilang Anas ya Karena ada satu kejadian ya Saya pikir ya Saya pikir saya lengkapi itu Nah Mengenai tentang Esklusivitas Saya mengalami proses Selama bertahun-tahun Puluhan tahun di dalam Mas Tri terputus Ketika di jaman Pak Hadi Terputus Om Max Tidak langsung masuk Terputus Karena Om Max Anak pada lingkaran Pak Sbit Tapi tidak masuk pada lingkaran Dewan Pembina Pusat Nah saya mengalami hal itu Bertahun-tahun Sehingga saya melihat bahwa Kok dalam tanda kutip Kok Mas Agus seperti ini Saya tidak mengkripis ya Sampai situ dulu Tapi memberikan masukannya Sampai situ dulu Ada gugatan dari pemegang Suara Tunggu Pak Tunggu Pak Jangan diputus Tunggu sebentar Saya objektifitas Saya rasional Saya menjawab apa Saya akan sama Mas Zaki Bahwa Teman-teman orsap ketemu Nah saya harus lurus Sekarang Mas Zaki Tidak pernah teman orsap ketemu Sebelum kejadian ini Bahkan Mas Zaki Saya belum menentukan pilihan IKHLB itu Saya masih ikut rapat Pas saya keluar dari Dewan Pembina Pusat Saya masih rapat dengan Mas Julfikar Sebagai ketua komando-komando orsap Di DPP Saat itu teman-teman mengatakan Yaudah beli ruang kawan-kawan Berdialektika Berkomunikasi dengan Mas Agus Itu sebelum loh Masih ada waktu sekitar Sekurang lebih seminggu Lalu disampaikan Iya Tapi tidak ada Komunikasi terputus Oke Saya pahami Sekarang Pak Hirsaki itu ada gugata loh Pemilik suara Orang lama Masih muda Hampir seusia dengan Agus Itu gimana Jawabannya seperti apa Gimana nih Bang Jemmy pas saya nih Saya aja Kalau saya ngeliatnya begini Pak Namanya komunikasi ya Namanya komunikasi Itu kan kita juga Bukan berarti Bahwa bisa setiap Inten setiap saat juga Tetap kalau kita bicara Mengenai apa Tadi saya pengen jawab Yang Pak Mas Tri Yang itu dulu nih Mas Tri dulu nih Karena bagi saya Gak fair gitu Membandingkan antara Membicarakan ini Mengenai politik Dinasti Ansih Karena bagi kami Enggak Ingat loh Demokrat 19 tahun Berdiri Insya Allah 20 tahun Tahun ini Insya Allah ya Kita akan tetap Satu solid ya Masih pun ada Gangguan-gangguan Dari pihak luar Kiril-kirikil kecil ya Tapi ingat lah Dalam 19 tahun ini Coba dibandingkan Yang partai lain Kita sudah lima kali Kongres Itu satu sederhana Yang kedua Kita sudah punya Lima ketua umum Kenapa kemudian Kenapa kemudian Yang lain Ini kok dilekatkan Kepada kami Ada yang sudah sekian lama Kongresnya Ya maaf gitu Tapi kami gak mau bahas Kesitu lah Tapi intinya Jadi tidak pas gitu loh Kalau kita bicara Mengenai dinasti Kita kongres ada lima kali Kita ada lima ketua umum Sedangkan yang lain Ada yang ketua umumnya Berpuluh-puluh tahun Tapi kok Tidak pernah dibilang Mengenai politik dinasti Sedangkan apakah benar Anaknya atau siapanya Tidak juga Membegian posisi kunci Nah sehingga bagi kami Sungguh tidak fair Meskipun Bang Jimi juga Sudah jawab tadi Bahwa ini kan adalah Apa namanya Sampai lupa Maskers ya tadi Bahwa ini adalah Ya namanya dialektika Gitu loh Kalau emang ini Kehendak memiliki suara Bagaimana gitu Kalau besok ada Kongres lima tahun lagi Ya 2025 Mas Jamie yang jadi Ketua Umum Kehendak memiliki suara Bilang iya Ya kenapa tidak gitu loh Ini satu hal dinasti Yang kedua adalah Tidak fairnya adalah Saat bilang mengenai Bahwa ada penurunan Yang sangat drastis Karena kemudian Para SBY Dan juga Mas Ahaya Itu membuktikan Kalau Mas Tri Gak tahu apa-apa Ini yang jadi masalah besar Karena apa Ingat 2004 Demokrat itu Semua tahu kok Di daerah-daerah Saya juga masih ingat Masipun saya bukan pengurus Waktu itu Tapi saya ini juga Ini halusinasi Ini halusinasi Ini halusinasi Ini hanya Untuk menutupi kekurangan Kita kasih kesempatan dulu Ini halusinasi Ini halusinasi Saya dulu loh Udah Rakyat itu gak bodoh Kayaknya mau kemas Kayak ini 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 Pak Tri Kita kasih kesempatan dulu Oke 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 Memang ada perbedaan Ada perbedaan Antara mantan kader Dengan kader Kalau kader Demokrat itu Diingatkan terus Untuk selalu bersikap Santun Termasuk beretika Dalam diskusi Kalau ada yang bicara Dengarkan saja dulu Meskipun kita gak cocok Atau kayaknya Itu manipulasi sejarah Kita dengarkan dulu Ini 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 Tadi Pohotong Yang mulai Lu jangan Buah ego sendiri Jadi Tidak fair Pada saat 2004 Saya ini masih ingat Kenapa Keluarga saya di daerah pun Itu diingat Eh Demokrat Mau milih Kenapa Kenapa Siapanya Demokrat Prof Budi itu Saya tahu Saya anak Visi UI Prof Budi itu Juga Dosen Di kampus saya Orang pada Milih Ngapain sih Perbudi buat partai Semua pada bingung Waktu denger Perbudi buat partai Tapi kemudian Enggak Itu bukan Perbudi partainya Itu Pak SBY Di belakangnya Oh Pak SBY Kemudian ada gelombang lah Kemudian Faister dan macem-macem Mau bergabung Dan mau mendukung Partai Demokan Karena ini masih Kalau Saya paham Kalau bagian itu Saya sangat paham Saya masih diingatkan Disitu Sehingga apa Kemudian Demokrat Ada calon presiden Ada mimpi Oh kalau Demokrat besar Ini bisa mengajukan Bapak SBY Sebagai calon Pemimpin nasional Itu 2004 Kemudian belum Jadi presiden 2009 Demokan bisa besar Kenapa? Karena ada calon presiden Pak SBY 2014 kita gak punya Dan 2019 tidak punya Dan masih diingat Masih diingat Ya Saya banyak sekali Dulu dengan cerip Bukan hanya najir Tapi saya waktu itu Masih di luar Saya tahu kasusnya Betapa 2012 itu Kehancuran Demokrasi itu dimulai Karena satu hari Bisa 15 kali Acara talk show Berita Apapun yang bilang Anas korupsi Anas korupsi Demokrasi Itu penghinaan luar biasa Dan degradasi moral luar biasa Kepada Demokrat Sehingga publik melihatnya jelek sekali Dan berbagai survei Saya masih ingat Berbagai survei waktu itu Menurutnya Demokrat itu belum tentu bisa dapat 5% Bisa jadi hanya 2 atau 3 atau 4% Kecil sekali Sehingga begitu ada KLB Ada PSB memimpin Dan ternyata kemudian bisa dapat 10% Bagi saya itu sudah prestasi yang luar biasa Ini proses masih dipahami Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir dengan 2019 Ya kan Di mana kemudian survei semua bilang 2018 Kita hanya 3% Maksimal 4% Silahkan kembali Trashback kan disini Google online juga bisa dijadah Tetapi waktu itu kita berujung bersama-sama Termasuk diantarnya ada Mas Agus Sebagai keman kogasma Dan PSB kan tidak juga Kita tidak punya capres Dan PSB lagi fokus dengan Ibu Ahni yang sedang sakit Sehingga apa Ya ada kekuatan yang cukup besar Yang kami juga cukup kehilangan Karena PSB tidak bisa ikut kampanye Ini kita masih akuin itu Tetapi kemudian dari hasil survei Hanya 3-4% itu Yang kita khawatir Tidak lalu stress Kita khawatir loh Saya waktu itu sudah di kogasma Bang Jemi juga di kogasma Kita khawatir karena kita mencermati Data-data survei dari pihak luar loh Bukan pihak internal Betapa angka kita sangat-sangat jelek Dan kita petakan perdapi Waktu itu Sehingga kemudian berjuang habis-habisan Alhamdulillah kita dapat 7,7% Ini prestasi luar biasa Tetapi kalau orang yang ingat Dan terkenangnya di eranya Pak SBY Prestasi di luar biasa 2009 ini Itu kembali awal Itu kembali ke awal Itu jebloknya tuh 2009 ini Calek itu diem aja katanya Diam aja Itu kepilih gitu Dari benar-benar Diam aja kepilih Karena faktor PSB yang luar biasa Nah ini pasti dipahami Pak SBY Sampai disitu Saya tampaknya harus Menyampaikan juga Pernah saya undang meresuki ada disini Tadi kan kita masih membahas tentang Bagaimana komunikasi internal Kemudian bagaimana Tak ada figur selain PSB Yang kita pahami Betul Dan saya tahu betul soal itu Karena Pernah saya menjadi bagian Dari tegak Tapi Pak Marsuki Ali di tempat ini Itu Apa namanya Membuka sebuah hal yang Kemudian membuat Suasana Isu tentang demokrati ini Membesar bahwa Apa ya Praktek-praktek Pengelolaan partai di internal itu Tidak benar Misalnya Memalakin Kader sendiri Saya Mengatakan apa yang dikatakan oleh Pak Marsuki Terus kemudian masih banyak lagi Hal yang lain Itu apa tanggapan Agar biar gak distorsi ya Biar gak distorsi soal Pemalakan itu ya Karena ini juga Jadi Jadi Blunder nih gitu loh Kalau ada Informasi bahwa Iuran Fraksi dan partai Dia tahu gak Saya kemarin Pada saat Berangkat Satgas Untuk pemilu kada Saya itu bawa Sekitar Hampir 3000 bendera Itu emang belinya Dari mana Itu beli dari uang Uuran mereka sendiri Yang dikembalikan oleh mereka Jadi ini Hanya dikumpulkan saja Dikembalikan oleh mereka Untuk mereka sendiri Jadi kalau misalnya Diberikan tugas Takut mungkin Tidak dilaksanakan Ada yang dilaksanakan Jadi kita hanya Mengkoordinir saja Sifatnya Nah kalau tadi Mengatakan bahwa Ada penurunan Situasi Apa Elektabilitas partai Di tahun 2011 Bukannya Bagian daripada Teman-teman sendiri Yang pernah Menjadi bagian Daripada yang Yang rusak tersebut Gitu loh Saya tidak Tidak katakan nama lah Itu bagian sejarah Kalau main buka ini Saya buka semua ini Gak ada yang bersih Dimuka ini Jadi gini lah Kita gak mencantuk Masa gitu lah Terlalu banyak amunisi Buat Pak SB Saya Saya bilang ya Saya bilang Jangan usah bawa-bawa ke situ lah Saya korang ke Pak SB Sekarang gini Gak usah Pak Oswari sindrom Kita dengarkan Oke teman-teman Slow-slow aja Terus selo om Terusnya sejarahnya Kalau saya Tau persis Saya bukan Ngada-ngada Kalau kalian Halusinasi Gimana Halusinasi yang mana Sejelas-jelas dari 10% 7% Dia bilang naik Itu kapa gak halusinasi Akui lebih bagus Jadi gini Mas Jimmy Mas Yaki Sudahlah Saya hormat sama Pak SB Pak SB ini Sudah tidak punya daya Maknip lagi Untuk menarik Seperti kayak dulu Karena apa Itu tadi Dinastinya kelihatan Keluar banget Mau ngomong apa Kalian gak bisa dibohong-bohongin lah Ya Sorry kusen Saya nih Mas Yaki Waktu pilkada Agus Maju Saya kantor saya Di jalan Kasabelangka Saya pakai Bukat beliau Begitu dia Tepkalah Tiba-tiba muncul Di beduk yang namanya Kogasma Kogasma ini tidak dikenal Di anggaran dasar rumah tangga Oke Dengar dulu Sudah Oke Enggak Enggak persoalkan saya Saya tidak mempersoalkan itu Tiba-tiba muncul Diangkat Jadi wakil ketua umum Saya bukan benci sama AHY Saya sayang nih Mas Tri 17% untuk perolehan suara DKI itu luar biasa Dengan keluarnya dia satu bulan Begini bos Kalau memang gak ini Di Jakarta tidur Gak dapet kursi Gak dapet kursi Cuma satu Gak dapet kursi gimana Cuma dua Umpurannya 17% Dua dari enam Anda mempersoalkan yang mana Silkada DKI nya AHY Bukan Yang mana Agar kita bedahnya tahu Ini kamar-kamarnya Berangkat dari pengalaman Ini kan kita segala sesuatu Kok harus diubah Jangan universal terus Bukan begini Kalau kita menghubah Dari pengalaman Pak Ya pengalaman Kalau di pilkada Kalah itu jadi kogasma Kalah ditunjuk Kogasma tugasnya Oke saya jawab Saya jawab Kalau soal kogasma Kogasma ini adalah Mengambil tugasnya Babilu Oke Diberikan kepercayaan Ini saya gak mempersoalkan kogasma Walaupun itu salah ya Dia jadi Untuk memenangkan pilih Dari sepuluh persen Tujuh persen Kalau misalnya dari sepuluh persen Naik aja Setengah persen Sebelas peran Saya masih bisa angkat topi bos Itu saya hakuin Pak Ya Saya sekali lagi AIN Dari Singtar Yes Justru saya sedih Dia jadi talent general Bintang 4 loh Pak Adi Makayasa Dia korban ini Pak Hanya untuk Maju ke partai politik Di rimba yang penuh dengan Dimanika Dipenuh dengan Tantangan yang luar biasa Belum usah atnya lah Mohon maaf Bukan saya mengecilkan AI Daya manit SBI udah selesai Untuk itu kita turun gunung ini Untuk mencari pemimpin yang seger Untuk supaya kembali jaya Kalau dari 20% ada Pak SBI turun ke 7% Berarti kan kembalinya pejaman Pak Budi Oke Nah ini Itu loh Kita klaskin dulu Kita klaskin dulu Kita klaskin dulu Kita klaskin aja Gue santai-santai Silahkan nanti kita klaskin Saya pengen dengarkan dari Pak Haji Maximak Sopakua Anda sempat mengeluarkan pernyataan Dianggap Seperti diturunkan di pinggir jalan Padahal Anda adalah seorang yang sangat sentral Dan saya bisa memberikan Persaksian Bahwa itu dulu Memang seperti itu adanya Tapi Pak Max, kenapa Anda begitu marah? Apa yang terjadi dengan partai Anda sebenarnya? Pak Akbar Saya itu sebenarnya gak tahu apa-apa Dan saya sama sekali tidak ikuti Saya pernah Bicara di pers Bahwa partai demokrat AHY Tidak memiliki etika politik Sama sekali tidak memiliki etika politik Sebagai seorang Anda Contohnya saya kasih contoh Kapolri yang baru Pak siapa? Pak Sigit Ketika selesai dia dilantik sebagai Kapolri Dia datang ke semua Mantan-mantan Kapolri ke rumahnya Soan Minta-minta Nasihat Katakanlah kalau nasihat Ataupun bercanda Gak jadi soal Yang penting Dia datang ke rumah masing-masing Saya mengatakan pada waktu itu Tidak memiliki etika politik Kenapa? Saya ini pendiri Saya ini deklarator Saya berjuang mati-matian Berdarah-darah Sejak dari 2001 2002 Di kantor yang kecil Dia tahu Rumah orang kita kontrak Untuk jadi kantor partai demokrat Di situ Makan pun susah Kami jual barang Pak Untuk bisa membayar utah makanan Kita mulai dari situ Berarti kami ini ikut dong Ya 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 Punya jasa dong gitu Masa ketika Anda menjadi ketua umum Anda buang begitu saja orang-orang itu Saya ingin mungkin anak saya akan bangga Kalau ada surat sepotong dari AHY Dan dia punya perangkatnya Pengurutnya Terima kasih Pak Mas Atas pengabdiannya selama ini Biarkan kami lanjutkan Itu barangkali kami happy banget Satu keluarga Hanya surat selembar Hanya surat selembar saja Untuk kami gitu ya Ini tidak ada Akibatnya Tidak ada hujan Tidak ada angin Saya baca besok pagi Kok saya masuk dalam kelompok kudeta Ini cara apa ini Cara manusia seperti apa ini Mengklarifikasi Saya minta diklarifikasi Dan Pak Akbar Awal bulan ini Saya muncul pertama di TV mengenai masalah ini Saya kira pada waktu itu di TV One Live Saya bilang mari kita selesaikan secara internal Jangan sampai barang ini keluar Selesaikan secara internal Itu himbawan saya berturut-turut Beberapa hari berturut-turut Di media pada waktu itu Tetapi yang kelihatan Kudeta ini semakin hebat diangkat Ada kudeta Sampai saya berpikir Ini kalian terkontaminasi dengan peristiwa di Myanmar Ada kudeta di Myanmar Sehingga di partai politik juga ada kudeta Tidak ada kudeta di partai politik Pak Max, Pak Haji Kami memanggilnya Pak Haji Pak Haji Tidakkah di Apa namanya itu Ada pemikiran dari anda-anda semuanya Para senior partai demokrat Untuk memberikan ruang kepada Anak muda bernama AHY ini Untuk mencari formulasi bagaimana Membinarkan Mengangkat kembali partai yang anda sudah dirikan Tidakkah diberikan ruang untuk itu Saya kira itu program kita Itu program kita Dan kita bangga sekali dengan awal-awal Bahwa muda adalah kekuatan Itu yang saya angkat ke permukaan Ke seluruh media Muda adalah kekuatan Itu tagline-nya dari AHY dan kawan-kawan Untuk membawa partai ini ke depan Lebih baik lagi Di 2024, 2029 Dan ke depan Sampai 2045 Itu tagline-nya yang kita Membanggakan kita semuanya Ternyata tagline itu Tidak bisa mempergunakan Apa yang disebut Muda adalah kekuatan Untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Memang ada masalah? Ya Artinya kalau kita sudah bicara mengenai masalah Sampai terjadi pemecatan Sejak adanya Perbedaan pendapat Lahirnya Keinginan untuk KLB dan lain-lain Kenapa kita tidak menyelesaikan secara internal? Tapi kan itu belum final Pak Ini tadi Pak Hersagi mengatakan Masih ada mekanismenya Bawa ke Dewan Repartai Itu kalau sudah pemecatan, bos Ini bukan persoalan pemecatan Ini persoalan masalah yang timbul Kalau itu kita juga selesaikan dulu Dari mulai awal sampai sekarang Dan Anda tahu Anda pernah ikut di Partai Demokrat Pernah nggak ada sistem kayak begini Pemecatan kayak begini Nggak pernah Ada Ada mekanismenya Ketua Perdana Pengawas Mengawasi dan memanggil Setelah itu Hasilnya Disampaikan ke Dewan Kehormatan Baru keputusan Mahkamah Partai Dan itu 21 hari Baru Anda boleh melakukan keputusan Pak Haji Anda kan temannya SBY Kalau kemudian Tidak bisa Atau sulit Atau Tak ada ruang untuk berbicara Dengan Pak AHY Baik secara substansi maupun waktu Karena memang Generasi Anda yang berbeda Anda kan bisa langsung pada Pak SBY Emang selama ini Sejak Anda tidak lagi di DPR atau di DPP Sebagai pengurus inti Komunikasi dengan PSBY Tidak ada lagi Ya Saya Kalau soal begitu Semua orang tahu Dia itu juga bilang Saya sudah ngomong Kita dengan SBY itu One way traffic Kalau you datang You cuma dapat nasihat Tidak bisa kita dialog Gitu kan One way traffic Namanya itu Dan selama 2001 sampai sekarang Saya alami itu Pak Saya adalah Bumper saya Kalau mau tahu Di TV TV One Metro TV Ketika SBY dibully Saya yang selalu muncul di depan Untuk Menjadi Bumper itu Dan saya lihat bahwa Pernahkah SBY Menyampaikan penghargaan Pada orang Tanda terima kasih Gampang ada Sehingga disebut Master no thank you Apa yang ingin Anda Katakan Ya kalau saya beginilah Ya kan Santai Mas Jaki ya Santai Santai Tunggu dulu Saya sudah selalu Saya belum menik Oh iya Bumut 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 Kita kasih Pak Haji dulu Dan yang saya risau Sekarang Adalah mengenai Apa yang disampaikan Pak Haji Di media Mengenai sejarah Partai Demokrat Bahwa kalau Tidak ada SBY Tidak ada Partai Demokrat Oh oke Itu persoalan Mengelabui rakyat Memanipulasi Data dan lain-lain Sebagainya Bagaimana Kalau enggak ada Kalau enggak Demokrat Enggak lolos KPU Apakah ada SBY Jadi presiden Mungkin ada Tapi partai lain Oke Jadi jangan Jangan sampai Memanipulasi Data-data Untuk sebuah 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 Pemberitahuan Yang sama sekali Tidak masuk Di akal Iya ya Kemudian lagi Kalau kita membuka Terus terang ya Saya banyak SMS Sekarang masuk ke saya Di antaranya Kita Memang betul Apa yang disebutkan SBY Demokrat Not for sale Memang Never-never Tidak pernah akan Dijual Not for sale Tapi perdagangan Di dalam partai itu Berlangsung terus Menerus Oh Ya Perdagangan apa itu Perdagangan jabatan Anda mau tahu Coba telepon Ketua DPC Betegal Ibu Ayu Dia dipecat Gara-gara Dia disebut Terindikasi Ikut KLB Padahal Dia gak tahu apa-apa Dan sekarang Dia minta kembalikan 500 juta saya Dari ketua DPD Untuk apa itu 500 juta Diminta itu Saya minta Ketua DPD Jawa Tengah Mengklarifikasi itu Jangan sampai ini Jadi persoalan besar Begitu juga Dengan lain-lain Bapak tahu Ketua DPD Bansen Wahidin Yang jadi gubernur Wahidin Halim Apakah dia sekarang demokrat No Padahal dia Kadar demokrat Yang kita dukung Menjadi Gubernur Kenapa tidak demikian Karena maharnya Terlalu besar Dia sebagai kadar Harus bayar Mahal Partai Demokrat Apa itu Pak Max bisa menyebutkan Angka Kita pengen tahu Soalnya Ya Angkanya Angka Saya tidak Tepat jelas Angkanya berapa Nanti Kalau kurang Nol satu Kan gak enak Nantinya Pak Jadi Ini Banyak masalah Ketua DPC Di Sudara Susilo Bambang Bambang Susilo Bambang Susilo Di Belora Kalau tidak salah Dia itu Tiga tahun Pak Berjuang Untuk mendirikan Partai Demokrat Di sana Tiga periode Ketua DPC Tiga periode Ketiga dia mau calon Ke Bupati Dia tidak dapat tempat Malah diambil dari luar partai Kenapa Dia gak bisa bayar mahar Padahal itu kader sendiri Bagaimana kita mau bicara seperti itu Bagaimana partai modern ini bisa terangkat Bagaimana rakyat harus menghargai kita Bikin KTR 25 ribu Ini Dan kemarin ini Saudara Sebayang kalau gak salah Ngomong di koran Heri Heri Sebayang Kasih tau sama Ngomong Doko Kalau mau bikin KTA disini Gratis Berarti selama ini Anda bayar KTA Ini 25 ribu isu ya Anda mendagangkan KTA Partai Untuk kepentingan Sepertinya sendiri 25 ribu yang bisa dapetin Benar Anda dibilang Kalau mau bikin KTA disini Gratis Kalau Ngomong Doko Berarti selama ini KTA Anda dagangkan Baru KTA Anda dagangkan Apalagi jabatan Oke Terima kasih Silahkan Oke Diluruskan dulu Diluruskan Kebetulan saya BPO Oke Oke Bidur kakak dulu Jadi tidak ada namanya KTA diperdagangkan itu KTA itu gratis Apa Kenapa dibilang bahwa Muda Dibayar Gratis Gratis Artinya itu Penilaian Hei gini Lu udah nari Bergededes Buang dari awal Gini gini pak Pak Anda sudah Tidak pula Orang obligasi Untuk bicara Partai Demokrat Karena Anda sudah keluar sendiri Sampai yang sudah keluar Anda tidak punya legalitas hari ini Siapa yang bilang Silahkan itu dibuka Teman-teman Youtube Saya ini profesional Anda buka dong Anda buka dong Media yang memuatan Anda Saya ini profesional Saya dibayar untuk membantu Pak Anda sudah mundur Sudah tergabung dengan Partai lain Anda tidak memiliki Malah obligasi terhadap Partai ini BKU KK Mana suratnya Silahkan Silahkan Untuk dong Media yang memuatnya Pompas Deni Kesekan Kan Apa yang menanggakan jaket A Menanggakan jaket Karena itu pengurusnya AJ Kayak sumpah Kita tidak punya moral gerçek Bicara Partai Demokrat Gimana Anda tidak menderita menyerang saya secara personal bicara organisasi dong secara personal kita buktikan media oke bapak bapak saya masih mengenai jangan mengganggu partai demogel itu kita serta satu kan 15 menit sendiri saya profesional saya dibayar untuk membantu orang yang mau bikin partai, apa itu salah? oke anda sudah mengakui anda anda tidak punya moral komunikasi bicara partai demokrasi tenang, seru 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 banget sangat dinamis tapi ada banyak gugatan saya pengen dengar versi DPP menjawab gugatan yang tadi kalau saya begini nih melihatnya kalau misalnya dikata tidak ada penghargaan bagi saya Tunggu dulu dong sebelumnya Mas Yaki belum jawab pertanyaan apa? artinya tadi sudah menjawab pertanyaan Mas Tri pertanyaan apa tadi? tadi kan Mas Saki bilang bahwa humanis segala macam saluran tidak tersumbat tapi kan saya sampaikan Mas Saki bilang jurubicara partai bagaimana menjawab gugatan itu? kalau bicara sumbatan komunikasi bagi saya kita sudah lakukan yang sebaik mungkin sederhananya itu ini kan namanya komunikasi itu apa? dua arah tidak bisa hanya salah satu sisi saja kalau satu sisi merasa tersumbat kita tidak pasti tersumbat kok harusnya ada komunikasi yang jelas juga apalagi misalnya Bang Boyke ini kan sudah sangat senior beliau kan masih kader sampai saat ini iya lah kalau guys gue hormati nah ini soalnya masih kader karena masih kader beliau kita tidak bicara mantan kader lah nah kemudian yang kedua Orsap Orsap alhamdulillah ada yang BMI kita ketemu dulu Mas Saki kita kan gini loh kan Mas Saki bilang bahwa komunikasi teman-teman yang Orsap yang baru ya BMI segala macam itu kan mulai intense ketika ada sebelum ada ini KNPD pun sudah ketemuan contohnya ini kan Mas Saki bilang Bang Akbar bilang bahwa komunikasinya gimana Mas Saki jawab semuanya terus saya jawab saya perwakil dari Orsap iya jadi yang tidak ada perwakilnya jangan disampaikan nah teman-teman yang perwakil dari Orsap ini merasakan hal yang seperti itu jadi maksud saya kita bicara rasional ya kita bicara nyata ya sesuatu yang iya katakan iya yang tidak ya tidak ini untuk perbaikan ke dalam gitu loh kita sampaikan ini Mas Saki bener loh disitu ada Aswin ada Supandi ada Bang Luki ada saya itu sudah mereka sudah komunikasi berkali-kali loh di luar saya saya terakhir ketemu itu kurang lebih sekitar seminggu sebelum acara kayak blablabla ini loh ya iya nah itu mereka sudah mengkomunikasi lalu terakhir ada kesepakatan itu disampaikan oleh Jul Fikar Ketua BPJK BPJK ya itu sudah diminta namun ditunggu-tunggu sama teman-teman bahwa itu tidak ada ruang seakan-akan bahwa terputus nah itulah yang membuat teman-teman menjadi menjadi marwah yang menjadi bangkit kok kayak gini sih gini loh Mas Saki kalau kita bicara BMI yang lain saya tidak menegasikan itu tapi teman-teman ini pemilik suara di luar BMI bukan pemilik suara yang pemilik suara itu ada IMD AMD, KMD ya ada 5 loh Bang NPD ya ini oke lah KNPD ya itu awal ya nah ini pemilik suara yang oke lah disana udah masuk disana ya intinya apa? intinya Bang bang menjawab bahwa tadi Mas Saki mengatakan komunikasinya tidak terputus ini saya sampaikan terputus tersumbat tersumbat kita pemilik suara gimana? maksudnya aku ini tuh loh Mas Saki terlepas misalnya ada komunikasi dengan Orsapa yang lain it's okay ya jadi begini tadi saya sampaikan udah jelas tadi Bang Boyko juga udah menyampaikan bahwa komunikasi dengan Orsapa yang lain ada tapi ada juga yang belum terjadi karena setahu saya kalau Bang Jufikir bicaranya begini bahwa harapan kita mintanya itu datangnya adalah masing-masing yang kepengurusannya lengkap dulu kepengurusan ABMD itu lengkap jadi tidak gabungan ini versi Manjul Fikar tapi maksud saya ini versi Manjul Fikar maksud saya saya khawatirnya kita malah akan panjang hanya disini bukan 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 aku sepakat itu keluar ketika sudah ada suat kesetiaan gini mungkin jadi sebetulnya begini Om di BPOKK itu sudah punya program sebetulnya cuman kan kita baru saja selesai menyelesaikan selesai Kongres ini belum belum genap usia kita satu tahun Pak Boy Bung Boy lah belum genap ini jadi ada runtutan kejadian pada waktu satu tahun terakhir ini kejadian alam yang akhirnya kita menurunkan pasukan kita juga di lapangan untuk bencana kemudian ada kejadian pandemi Covid yang ini akhirnya menyita banyak waktu kita dan mengurangi agenda-agenda besar mungkin kami juga tidak sempurna bukan dalam proses komunikasinya bukan aku tidak mengatakan itu Jim aku menjawab yang disampaikan Mas Zaki bahwa semuanya terbuka komunikasi tidak tertutup aku menyatakan jadi menjawab loh Bang kalau komunikasi terbuka semua otomatis semuanya bisa dong artinya ada yang tertutup ini saya sampaikan sama adanya oke oke ya masukkan itu ini masukkan kenapa teman-teman meminta itu kenapa teman-teman meminta itu karena keluarkan surat kesetiaan nah ketika surat keluar kesetiaan teman-teman ini pemilik suara ini pasca setelah Mas Agus menjadi pimpinan itu tidak memiliki ruang untuk komunikasi ya anak boy saya sudah paham boy yang saya fokus di ntar dulu saya kelihatannya saya harus memperjelas highlight dari apa yang kita diskusikan yang pertama itu bahwa ada problem komunikasi komunikasi menurut oke ya menurut teman-teman dari sebelah ya yang kedua ada apa ketersinggungan ada penghormatan kepada para pendiri dan segala macam yang ketiga ada praktek-praktek di internal yang bagi mereka itu tidak seperti itu dirancangkan bahkan sejak awal di Partai Demokrat saya meminta jawabannya ada yang menjawab beberapa hal tadi ada yang belum kan oke sekarang sebenarnya pertanyaannya begini sebenarnya kan itu biasa di dalam partai politik saja ya biasa biasa banget bagaimana kemudian perdebatan itu muncul segala macam tetapi realitasnya bahwa ada yang mencoba mencari jalur di luar untuk mencari komunikasi dan dilala sampainya ke orang yang anda sebutkan di eksternal itu hanya soal anus saja itu kadangkali kebetulan saja tapi yang kedua adalah ada praktek di internal dan ini konsernya kami disini konsernya Agbar Faisal Ancensor dan juga Nagar Institut karena kami melakukan kajian itu bagaimana agar partai politik itu kuat jangan kemudian ada praktek yang justru melemahkan kita sebagai sebuah bangsa yang dimulai oleh partai politik tadi Pak Tri mengatakan ada oligarki ada dynasty anda tadi sudah menjawabnya tentu saja itu sahadanya nah sekarang pertanyaannya begini apakah kemudian partai demokrat karena saya berbicara dengan DPP nya para penonton sebenarnya ada tiga jangan sampai mengatakan tidak berintang ya sebenarnya ada tiga saya juga mengundang Janssen Sitindawan tapi tidak sempat gitu ya supaya posisinya tiga tiga saya kembali pada pertanyaan tadi apakah kemudian pemecatan itu itu bisa ditarik kembali ya kan tadi anda mengatakan ada mekanismenya itu dibawa kepada penghormatan ya mahkamah partai mahkamah partai tapi sebenarnya ada yang paling mendasak dari situ mereka meminta agar kemudian partai demokrati itu dikelola seperti yang ketika mereka mendirikannya apa jawaban anda? kalau kami begini ya zaman itu berubah oke demokrati ini bagaimanapun adalah partai tokoh dulu tokohnya adalah Pak SBY sekarang kita tokohnya adalah AHY tetapi justru dengan kepengurusan saat ini ya ini saya sekaligus klarifikasi juga kita ini sedang menuju smart party gitu partai modern ini benar-benar partai modern ya saat ini proses transformasinya gitu loh tadi bicara maaf maaf mas Tri sederhana bilang bahwa KTA ber 25 ribu ketahuan sekali itu bagian dari budaya feodal karena perjamannya Mas AHY nggak ada itu gratis kok ketahuan sekali itu saya bilang isu tadi oke isu berarti isu berarti isu ya berarti bener ya betul nggak betul nggak nggak ada enggak dan yang kedua kalau di zaman kami bisa pendaftaran KTA online untuk 25 ribu gitu loh jadi gratis gitu loh meskipun mohon maaf nih pada saat kami gratis pun banyak yang nanya nggak apa-apa nih gratis kan ada biaya cetak BFO nggak apa-apa bilang ini adalah member gitu nggak apa-apa ya kan ini satu kemudian yang kedua kita bicara mengenai pengelolaan partai secara terbuka dan transparan transparan oke kok tadi bicara Pak Max nggak pernah disentuh atau siapa nggak disentuh misalnya gitu ya kan atau orsap sempat nggak disentuh kita ini ada peralatan besar yang menentukan nasib dari partai demokrat di tahun 2020 kemarin yang namanya pilkada ini ya bagaimanapun begitu ketum ini baru jadi ya yang kemudian akan diukur menjadi teluk kur adalah bagaimana peralatan pilkada keberhasilan partai demokrat di pilkada 2020 sehingga beliau ini turun tangan langsung siapa? mas Ahaye selaku ketum jadi dia turun tangan langsung bukan apa-apa kalau misalnya mengikuti proses benar-benar ikuti proses itu DPC mengusulkan menyampaikan kepada DPD ada pertimbangan-pertimbangan itu surat resmi semua ada ada pemaparan dari DPD kemudian datang ke pusat paparan di Bapilu segalaan saya yang pilkada ini akan saya meluruskan Pak silahkan silahkan ini kan kami seperti itu mekanismenya kemudian setelah itu dari DPD dengan Bapilu dengan Bapilu dibahas kemudian dibawalah ke forum bersama ketum dan sejenis semua itu dibahas satu persatu berbagai pertimbangan berbagai aspek sehingga Pak ini yang mengukupansi waktu dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember itu ketum sangat banyak fokus ke situ meskipun memang di luar itu tetap berusaha juga menjalankan komunikasi dengan berbagai pihak dan tetap juga berusaha membantu rakyat banyak program kami ada bantu WP gratis ada UMKM segala apa ada itu kami lakukan termasuk juga peduli dan berbagi yang membagikan sebako gitu loh yang di masing-masing daerah sesuai dengan situenya nah sehingga apa disini orang pun juga bingung gitu loh melihatnya bahwa mas AHY ini loh ini gimana ini saya bicara sekaligus saya kursi jadi seperti ini gitu loh ada proses yang panjang disini begitu DPP pun menyampaikan eh seperti ini kira-kira masukan dari kami bahkan anggota DPR RI ditanya mantan anggota DPR RI pun ditanya artinya anda ingin mengatakan bahwa ada mekanismenya AHY itu sebagai ketua umum sangat terbuka telah melakukan semua mekanisme yang seharusnya bener gitu nama tadi Pak Patri Yulianto katanya ingin mengatakan jadi gini masalah pilkada Mas Yaki pilkada kita partai demokrat tidak bisa mempetak kumpli seolah itu 60% menang kita kenapa? pilkada itu partai demokrat gak bisa sendiri bersama partai-partai lain selalu berkoalisi kita tidak bisa mengikuti denger dulu denger dulu satu-satu itu yang pertama yang kedua ada debat table keberadaan AHY ketika datang ada yang ada yang positif ada yang negatif untuk daerah-daerah itu kayak macam ke Padang datangnya AHY ke Padang itu justru malah membuat blunder kenapa? kalah muliadi disana itu pas datang AHY nih mohon maaf nih ya saya orang Padang nih saya orang Malinjo kakek Bu Yul saya orang Malinjo saya tahu persis gitu loh jadi begini mas AHY ini kritik membangun itu ke depan mas AHY orang The Racingstein gaya eksklifisme itunya AHY dirubah kalau datang ke daerah berbodong membawa berbobong banyak banget bebebankan DPC membebankan? DPC bukan DPC dengerin dulu DPC harusnya memberikan ke DPC ini bebebankan banyak orang mau naik rapet jet pakai dijemput itu gak suka mobilnya keren ya mobilnya keren gak suka partai ketua umum partai ada umum karena itu harus humanis gampang diketemukan terbuka merakyat ini mau ke kantor DPC mau ketemu dia ngisi buku tamu pakai kartu set mau ketemu kartu umum dari mana? dulu di Pemuda di PT Partai Demo di Pajakson ada di Skudis rame pak itu kantor penyerah gimana itu? saya bingung gini lupa ya kita lagi di Indonesia ada yang namanya pandemi covid bahkan di tengah pandemi covid aja beliau masih menerima itu jadi alesan dong apa pak? itu jadi alesan dong ini kemudian menjadi pertanyaan besar juga ini gitu loh berkada bahkan terbuka ruang kenapa semua harus terdata ya harus jelas lah ini kan kita ada pandemi covid ada pembatasan isi gedung kegiatan kita gak mau ditegur ujung-ujung nanti ada yang maaf ya ada yang bilang kerumunan kemudian ditangkap kita menghindari hal-hal yang kayaknya remeh bagi pihak-pihak tertentu dari masa lalu gitu ini satu hal kemudian yang kedua juga tetap ada ruang tadi yang saya sampaikan bukannya tertutup enggak kok gitu hanya memang perbedaan gaya eh wajar-wajar aja Saki entar saya mau tanya satu hal entar dulu entar saya mau tanya satu hal oh kembali pada yang tadi yang tujuh orang dipecat itu apakah itu keputusan AHY SBY atau DPP kalau dari kami jelas itu itu keputusannya DPP 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 iya kenapa? karena pertama mohon maaf nih kalau kami bisa sampaikan ya apa adanya ini kan dari one hall dan kehormatan kan menerimakan masukan masukan dari BPUKK dari BPUKK yang pertama merisakan adalah BPUKK semua datang semua masukan-masukan laporan yang tadi ketua DPC dan ketua DPD maupun kader yang dipengaruhi yang didatangin mereka didatangin dan mereka datang melaporkan situasinya kayak gini oh ini ada GPK PD ini orangnya ini buktinya pertemuan ini segala apa ini itu segala apa itu diproses dan masih diingat kami satu Februari itu setelah melalui sepuluh harian proses awal sebelum kami umumkan berdasarkan berbagai pertimbangan tapi kenapa kemudian kemudian penjikapan-penjikapannya DPP itu itu jarang malah katakanlah misalnya apa itu pernyataan tentang meminta mereka untuk dipecat itu itu dilakukan oleh ketua DPD DPD ya DPD oke itu orang membacanya bahwa sebenarnya AHJ ragu untuk melakukan tindakan itu kalau gini nah ini ini lagi-lagi kalau kita bersikap tegas dibilang otoriter kita demokratis dibilang ragu nah ini yang bahaya nih kalau partai modern kita kan lagi transformasi ke partai modern semua terbuka pak ini open masukan diterima yang tadi pengecatan itu mana ditandatangani suratnya oleh oke ada sama saya itu diterima masukannya kemudian makanya proses di OneHor pun tidak sebentar kan ada proses ada mekanisme kita ikuti sesuai di ART oke gitu loh bayangin dari 1 Februari kemudian pemecetan baru 26 Februari OneHor pun bersinanya bukan hanya sekali itu pun berdasarkan tadi data-data dari PPUKK setelah-setelah dari OneHor kemudian memberikan namanya keputusan berupa rekomendasi kepada nama-nama tersebut itu sampailah kemudian di Mas Ahai Selapuk Ketum itu pun kita masih rapatkan lagi diskusikan lagi Pak Max Pak Max ini kelihatannya DPP ini sudah melakukan mekanisme dalam versi mereka sudah melakukan mekanisme seperti yang seharusnya bahkan menyebut tadi Partai Modern berbasiskan teknologi karena seluruhnya itu menggunakan teknologi terus sebenarnya apa masalahnya? saya kira itu kan versi mereka itu kan versi mereka itu kan versi mereka tetapi tetap saja bahwa kekecewaan itu munculnya dari bawah yang disebut sumbatan itu itu munculnya dari bawah dan terakhir sampai kepada anggapan untuk dilakukan KLB sekarang saya mau nanya bagaimana anda memproteksi ketika KLB ini mau jalan apakah ada usaha anda untuk membubarkan KLB dan lain-lain sebagainya saya minta jawabannya tunggu bang, tunggu bang ini gak cuma sumbatan bang ini yang gak dibuka karena ruang buat saya agak sedikit ini saya buka ya bang keputusan tertinggi dari partai politik itu kan diatur dari undang-undang ya bang iya undang-undang negara kongres enggak undang-undang negara mengatakan nomor 2 tahun 2011 itu poin 5 ya pasal 5 poin 2 bahwa tertinggi itu adalah di kongres 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 itu bener ya mas kongres lalu pertanyaannya gini mas ini yang harus dibuka bahwa perubahan ADART yang dilakukan di luar kongres itu tidak sah secara hukum pidana itu maupun partai maupun hukum negara itu pidana itu itu pidana itu saya bilang enggak tunggu dulu mas Zaki saya ini yang ada di dalam mas saya gak mau buka semuanya saya menghormati Bapak cuman maksud saya belajar dari semua itu kenapa dirubah salah satu contoh bahwa mengenai hak demokrasi ketua DPD dan ketua DPC dari zaman dahulu kala lima lima orang ketua umum sama mas Agus sekarang sebelum mas Agus itu aja ruang demokrasi pemilihan ketua DPD itu terbuka mas terbuka sekarang moderasi eh demokrasi ya sangat demokrasi sekarang pemilihan ketua DPD juga sama hari ini tidak nah makanya saya bawa ini adalah ADART yang dirubah ini ini realita loh mas Zakiya ini dirubah oleh siapa dan kapan dirubah sama mas Agus dilubah di luar kongres gini mak pada saat di kongres tidak ada salah betul bagi kita buka saya salah satu yang ada di dalam kongres pemilik suara tidak ada mekanis sebab itu tentang tata tertip kongres ya kita sudah paham itu pertanyaan saya adalah pada bagian maya yang diubah kapan dan apa dampaknya ini salah satu yang sangat luar biasa bagi saya oke bahwa di di pasal 83 musyawara daerah dan musyawara luar biasa disini jelas bahwa memilih menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya tiga nama calon ketua dewan pimpinan daerah tiga nama rekomendasi ya tiga pimpinan daerah dan dipilih ditetapkan oleh tiga tim yang terdiri dari ketua umum setaris jenderal dan badan pimpinan OKK ini anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sekarang yang dirubah yang diputuskan di luar kongres saya paham sebelumnya tidak ada kan tidak ada oke oke tunggu udah udah cukup saya sudah paham tunggu dulu sekarang aku tanya Tunggu dulu bang sama ketua DPC kita punya ketelabatan waktu pemilihan DPC juga sama pemilihan DPC dipilih oleh 5 orang tim dua dari DPD tiga dari DPP nah ini kan ini kan mengangkangi demokrasi teman-teman harapan teman-teman mana sih sebagai kader oke oke kalau seperti itu besok pemilihan ketua umum tidak usah lagi ada kongres buat apa langsung saja langsung saja langsung saja tidak selagi Dewan Pembina atau majelis tinggi tinggal memutuskan besok jadi ketua umum demokrasinya gak ada ini loh ini gak pernah loh selama beberapa periode gak ada Jim ada Jim gak ada cukup oke paham sekarang saya tanya ini merubah dari ART loh boleh sakit ini serius lho bang ini fakat karena apa merubah ART itu di luar kongres itu bener gak gugatannya bawah itu tidak ada itu di luar kongres itu itu jadi rancangan itu memang sengaja dibuat rancangan cuma pada saat kongres itu di kembalikan lagi kepada peserta kongres oke jadi itu juga saya tadi mau meluruskan sama saya dulu kalau kunjungannya pas ahay pakai private jet itu tolong tidak ada itu tolong ditarik kembali itu pernyataan itu tidak ada itu ini jepup aja gak jangan selalu pakai isu enggak pakai isu faktanya juga makanya jepup maka kapan begini mas kan kita berbicara tentang landa sanda ada fakta saya nanya sama dia ini, umum saya dia mampir dia gua buka ya dimana, kunjungan dimana yang pake private jet itu dimana jadi saya mau cerita nih, saya mau cerita gak ada lah, jangan bikin isu lah banyak mas, saksinya banyak saksi gimana, kapan gitu loh ini pernyataan terbuka loh, bisa menjadi landasan kita loh bahaya nih, bahaya itu kongres nanti bang Jimmy akan jawab ini sederhana dulu, sederhana dulu bagi saya gak, maksudnya gini loh gak, jangan sampe ini nih, ini bahaya nih gak ada, gak ada itu private jet, gak ada sejak ketua umum kami, mas akhirnya menjadi ketua umum cek dong, ya kan cek di Yogyakarta itu malah kami yang yang jawabannya, malah kami yang disambut kok kami yang diberikan hotel kok, gimana nah, sebentar dulu, saya kijin tadi saya, apa kongres dulu, ini ya, ini rancangan ini kan ditawarkan bagaimana kita menyempurnakan organisasi pada waktu itu oke, memang pada saatnya ini akan melahirkan dialektika dialektika baru, ya prosesnya ini terjadi dialektikanya, tapi perlu diketahui sama Omboy juga prosesnya itu pendaftaran untuk menjadi ketua DPC dan ketua DPD itu prosesnya itu juga akan diterjemahkan dengan PO makanya ada pendaftaran 20% kemudian ada pendaftaran, apa namanya proses berikutnya itu 25% nama yang tersaring ini baru diangkat naik tiga nah ini diputuskan bukan sama ayah sendiri itu beserta sekedar dan beserta pendaftaran game pertanyaannya di mekanisme itu pertanyaannya cuma satu bang saya ini yang ada dalam kongres saya paham, saya paham, pertanyaannya saya mengendalikan acara oh siap pertanyaannya tadi dari Boi adalah ada perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di luar mekanisme bernama kongres tanya dulu bang jimi ada di dalam gak sebagai pemilik suara bukan kalau itu pertanyaanmu aku gak bisa jawab gitu loh aku gak berhak menjawab kalau begitu pertanyaan kan gak ada legal standing ku aku tidak di dalam tapi dalam proses tersebut kami memaknai ada gitu loh jim boleh gak jim kita orang organisasi jim ya boleh gak yang saya tahu kongres itu final untuk mengacak-ngacak atau bikin rastri lama di finalisasi di kongres yaitu ada poin A poin B, poin B, D ada komisi A, B, D segalaan kita orang organisasi diputuskan di paripurna pohon ini sah persoalan penyempurnaan kata dan narasi dibikin tim kecil tapi tidak merubah subtansi Om Pak yang harus ingat dong kalau kita kongres di JCC di JCC itu kita dibatasi sampai jam 6 sore jam 4 sore jam 4 sore maksud aku makanya kita percepat prosesnya itu ditawarkan kepada peserta yang ada di dalam ruangan game bukan kalian yang memperpedek kongres itu harus dua hari bos kalian bikin 4 jam apakah itu betul benar atau tidak 4 jam gini makanya kita gak panjang jim jim kita gak panjang maksud aku jim kok ini seperti ini sih jim kita kan dari bawah ketua DPS itu kan itu satu marwah loh tapi dipilih demokrasi kan partai kita partai demokrat partai demokrat loh demokrasi sih dimana maksud aku ini kita diskusi ya saling menerima kritik ya biarin dong teman-teman DPS dan DPD memiliki ruang demokrasi ada kebanggaan walaupun dia kalah ada kebanggaan apalagi benar oke pertanyaanku tidak ada saya jawab sederhana tidak ada tidak ada apa perubahan apa namanya tadi draftnya draftnya itu memang draftnya itu kita lakukan di kongres ini ada itu loh artinya seluruh kongres menyetujui proses tersebut aklamasi tunggu dulu jim aklamasi pemilihan mas Agus tapi tidak ada perubahan dan mekanisme yang berbeda dari ART karena ditentukan kenapa saya bawa ini ini ketentuan loh undang-undang Republik Indonesia tahun 2011 dan di sini di poin ini ditentukan loh ini jelas loh kita baca bahwa pasal 5 poin 2 perubahan ART dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi Pak Tri inikah menjadi bagian dari alasan anda akan melakukan gugatan terhadap salah satunya oke apa jawab itu? silahkan aja upaya hukum kan upaya hukum itu adalah hak segala negara nanti tinggal kita buktikan saja di pengadilan seperti apa ini loh bang jadi ini kan menunjukkan juga bahwa kita tidak lagi terhadap kritik kita juga tidak suka silahkan aja bagian dari proses demokrasi hanya harapan kami adalah bagaimanapun kita kalau misalnya ada permasalahan kalau internal ya kita diskusikanlah di internal jangan menjaga kejalanan kami saya senang dengar anda saya benar-benar senang barusan dengar anda bahwa kami tidak alergi terhadap kritik itu yang saya mau benar saya suka banget dengannya harus begitu banyak sekali banyak sekali selama mas Aye menjadi ketub ini kritik mas bukan ada kok dan open kok terbuka dan dikasih ruang termasuk kader tadi kan sempat disinggung-singgung mas salam dari saya buat mas Aye ya kalau harapan gini style aja dirubah ya harus dekat sama rakyat nah ini mas Tri ini harus dekat sama rakyat jangan terlalu eksklusif ya ini cuma salam aja salam aja oke ini gak perlu eksklusif teman-teman sekalian ini 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 makanya mas Tri udah lama gak ketemu sama Mas Aye ya udah udah selesai Aduh pengirsa penonton Akbar Faisal Antensor pada akhirnya sebenarnya selalu ada ruang untuk bertemu selalu ada ruang untuk berbicara selama memang ada keinginan dan niat untuk itu pada pembicaraan yang terakhir tadi ternyata bisa maka saya selalu percaya bahwa separah apapun situasinya apalagi dalam sebu organisasi pertama partai politik seluruh kepentingan-kepentingan itu harus dinegosiasikan dan semuanya harus membuka diri untuk itu ini adalah satu fase di Akbar Faisal Antensor bagaimana kita belajar berdemokrasi yang hari ini saat ini case-nya saya bukan ganti kata case ya yang kita bicarakan adalah problem di partai demokrasi bisa saja itu terjadi di partai-partai lain biarkan kita bertumbuh dengan apa adanya sebab pada akhirnya yang akan merasakan itu adalah rakyat konstitusi memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengelola perpolitikan kita dan itu adalah depan publik itulah alasannya Agro Faisal Antensor membicarakan ini ada yang mengatakan kenapa harus menggaru persoalan orang lain partai politik itu tidak bebas nilai disitu ada ruang publik yang harus kita bicarakan teman-teman sekalian terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih